Jadi dia bagian bawahnya tuh agak crispy gitu Bismillahirrahmanirrahim Halo guys, selamat datang kembali di channel Chef Now saya Jadi kali ini Baba lagi edisi pengen makan makanan yang jejepangan-jejepangan lagi nih ya Hari ini Baba pengen ngajarin kalian gimana sih teknik membuat gyoza yang simple banget Tapi rasanya bisa seenak di restoran Jepang Karena kan biasanya kalau kalian beli yang frozen gitu ya Kan kadang-kadang rasanya tuh suka kurang mantep gitu ya Kurang mirip sama yang di restoran Nah kebetulan Baba tuh punya resep yang bisa dibilang ciamik ya Rasa gyozanya tuh mirip banget sama yang ada di Jepang Dan yang pastinya gyoza yang Baba bikin ini dia pastinya enak Dan Baba pengen bikin gyozanya tuh yang juicy, moist, tapi bagian bawahnya tetap crispy Hah, kok bisa sih? Langsung aja kita cek cara bikinnya yuk Karena kita mau bikin yang versi halal Jadi disini kita pakainya daging sapi nih Kalian pilih yang guratan lemak atau marblingnya itu cukup bagus ya Kemudian disini ada sawi putih Dan disini ada jamur shiitake Dan disini pengganti bawang putih kita pakai kucai Karena kita mau ambil aromanya Nah banyak banget dumplings-dumplings dari Jepang atau dari Chinese gitu ya Itu dia menggunakan kucai Jadi bukan pakai bawang putih tapi pakai kucai Nah ini kita mau bikin feelingnya tuh biar moist Jadi kita nggak giling ya Tapi kita chop-chop aja semuanya Nah untuk kulitnya kita pakai kulit gyoza aja Karena ini lebih simple aja ya dibandingkan harus bikin dari awal Nah kalau kalian nggak punya kulit gyoza pun Kalian bisa menggunakan kulit pangsit Tapi lebih gampang kalau kalian pilih yang bentuknya bulat seperti ini ya Jadi kalau nggak dapet kulit gyoza bisa kulit pangsitnya dibentuk bulat aja Biar lebih gampang Oke Nah cara bikin isiannya gampang ya Jadi daging kita iris-iris dan kita potong kecil-kecil dulu biar gampang Baru kita cincang sampai kurang lebih teksturnya seperti ini Nah kalau untuk sayurannya itu seberapa kasar atau seberapa halus Itu sebenarnya disesuaikan dengan selera kalian masing-masing aja Kan ada ya orang yang suka sayurannya tuh lebih besar-besar potongannya Atau jamurnya lebih kecil-kecil gitu Jadi sesuaikan aja nggak apa-apa Nah bumbunya juga disini simple banget ya Jadi bumbunya ada sos tiram Gula pasir Minyak wijen Lada putih Satu ruas jahe yang udah dihaluskan ya Atau dicop gitu Kemudian garam sama penyedap rasa atau Mijin power Lanjut kita bikin isiannya nih ya Pertama-tama babar masukin dagingnya Kemudian ada sayur-sayurannya ya Seperti sayur putih Kemudian ada juga jamur Tapi kalau kalian mau tambahin sayuran yang lain juga boleh Kayak wortel atau daun bawang juga boleh ya Kemudian ini kita masukin bumbunya ya Seperti sos tiram, jahe, dan lain-lain Nah ini semua bumbunya udah babar tulis di kolom komentar aja Biar kalian gampang ikutinnya oke Ini babar bikin yang halal ya Tapi kalau kalian misalkan bisa mengkonsumsi alkohol Kalian boleh tambahin Shaoxing wine atau misalkan arak masak Chinese gitu ya Supaya aromanya lebih keluar lagi Kalau udah ini tinggal kita campur aja Pakai tangan aja kita mek-mek kayak gini guys Nah ini tinggal kita campurin aja Sampai seluruh bagian daging dan sayur-sayurannya itu sudah menyatu kurang lebih seperti ini nih guys ya Jadi dia nanti feelingnya rata antara sayur dan dagingnya Nah untuk bikin gyozanya itu Pertama-tama kita masukin dagingnya sekitar 1 sendok kecil gitu ya Di tengah-tengah seperti ini Nah kemudian kita mau lipat Tapi sebelum kita lipat kita basahin dulu sedikit air Supaya adonannya bisa nempel Mohon maaf ya kameranya babannya agak ngeblur gitu Karena mungkin kedeketan ya kurang fokus Nah jadi ngelipatnya itu pelan-pelan seperti ini nih guys Jadi dijepit sedikit demi sedikit Kurang lebih sekitar 5-6 lipatan per gyozanya ya Jadi kalau gyoza itu tipikalnya dia lipatannya di satu sisi aja guys Nah kemudian kita mau bikin gyoza bakarnya nih Cara pertama-tama kita tambahin sedikit minyak yang kita oleskan dengan tisu Karena kita pengen minyaknya tipis-tipis aja Yang penting asal dia gyozanya gak lengket ke wajan itu udah cukup Nah kalau udah ini kita masak Sampai dia bener-bener bagian dalamnya mateng Caranya gimana? Caranya kita tambahkan aja dengan sedikit air Kemudian kita masaknya sambil ditutup Jadi supaya dia bikin steam gitu ya Bikin uap di bawahnya supaya dia kekukus dan matengnya sempurna Nah yang bikin dia garing itu adalah dengan larutan tepung maizena dan air seperti ini nih guys Nah kemudian udah kita diemin aja sampai semua bagian tepungnya tuh mateng Nanti dia akan crispy bagian bawahnya Nah kalau udah crispy tinggal kita tempatin aja caranya dibalik seperti ini nih guys Gimana hasilnya? Cantik kan? Mirip banget sama gyoza di restoran Jepang Makanya kalian wajib ricook nih guys Yuhuuu udah jadi nih gyoza bikinan kita Gak sabar banget pengen cicipin Jadi dia tuh kulitnya crunchy gitu di bagian bawahnya Karena tadi kita kasih larutan maizena itu ya Kemudian yang pastinya dia dalamnya juicy dan enak banget Langsung kita cicipin Uh, bismillahirrahmanirrahim Hmm 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 Jadi dia bagian kulit bawahnya yang tadi dengan Kena larutan maizena itu jadi crispy Dan karena tadi kita tambahkan air Jadi bagian dalamnya tetep juicy Dan rasanya enak banget Gimana? Gampang banget kan bikin gyoza sendiri di rumah? Kalau kalian suka dengan resep seperti ini Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya Kalau ada yang mau request juga boleh Taruh aja di kolom komentar ya Kalian minta dimasakin baba apa nih resepnya Terima kasih udah nonton channel Chef Nosa Sampai ketemu lagi Bye Bye